Hai para pencari fakta Apakah kamu salah satu orang yang terus menyimpan barang kamu yang udah rusak atau bisa dikategorikan rongsokan nih Atau kamu adalah tipe yang langsung membuangnya saja jika barang kamu sudah rusak Nah ada banyak hal luar biasa loh yang dibuat manusia di seluruh dunia Mulai dari bangunan, karya seni, teknologi dan sebagainya Nah hubungannya sama barang rongsokan apa ya? Yap tentu saja karena sebagian besar karya spektakuler adalah hasil kreativitas profesional di bidang mekanik dan arsitektur Dan bahkan dibuat dari barang rongsokan Nah semuanya adalah hasil kreativitas orang-orang biasa yang menggunakan barang bekas untuk menciptakan proyek yang luar biasa Nah kali ini Fakta Populer akan membahas mengenai 10 barang rongsokan yang disulap menjadi inovasi luar biasa Tapi sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer Listrik tenaga kincir angin William Kamkwamba adalah seorang warga Malawi yang pada tahun 2009 membantu penduduk setempat untuk menghasilkan listrik mereka sendiri Kamkwamba terpaksa berhenti sekolah pada usianya 14 tahun karena keluarganya gak mampu membayar biaya loh guys Namun ternyata dia gak nyerah Kamkwamba melanjutkan pendidikan dengan membaca buku di perpustaan kecil di desanya Akhirnya ia menemukan sebuah buku yang berisi informasi mengenai kincir angin yang bisa menghasilkan listrik dan berfungsi sebagai pompa air Menggunakan barang bekas Kamkwamba dibantu warga menciptakan kincir angin sederhana yang terbuat dari bilah kipas mesin traktor, shock absorber, pipa plastik dan beberapa bagian sepeda Rumah Kamkwamba pun akhirnya teraliri listrik Ia mengembangkan kincir angin itu menjadi pemumpa air dan Kamkwamba kemudian membuat beberapa kincir angin lainnya sebagai sumber listrik bagi sebagian penduduk desanya Rumah Mini Derek Dutch Rixon awalnya iseng membuat rumah mini dan tempat berteduh pada tahun 2012 Rumah tersebut dibangun menggunakan bahan dan barang-barang bekas yang telah dibuang oleh pemiliknya Sejak itu Dutch Rixon dikenal sebagai pembuat rumah mini dengan harga sekitar 200 USD Meskipun dari barang bekas tapi interior di dalamnya terlihat mewah Barang-barang bekas yang dipakai termasuk kaca mesin cuci, potongan lamari dan besitua Kini Dutch Rixon sering dapat pesanan membuat rumah mini jika ada festival musik Mobil Super Z59 adalah sebuah mobil yang dibuat seluruhnya dari bahan dan suku cadang bekas Mobil ini tersempirasi dari superker Ariel Atom Butuh waktu 15 bulan dan pengerjaan sekitar 800 jam untuk menyelesaikannya Setiap bagian dari throttle hingga mesin terbuat dari bahan bekas loh Mesinnya diambil dari Acura RSX Beberapa bagian lainnya diambil dari peralatan dapur dan pipa besi bekas Menariknya Z59 layak jalan loh seperti layaknya mobil pada umumnya Katedral Justo Galego Martinez juga dikenal sebagai Don Justo mulai membangun sebuah katedral di Madrid pada tahun 1961 Sejak saat itu Don Justo berhasil menciptakan struktur yang sangat besar Yang mencakup perpustakaan seram di ruang bawah tanah dan beberapa kapel Pria 89 tahun itu bergantung pada bahan bangunan daur ulang, sumbangan dan batu bata yang tak terpakai Namun katedral tersebut tidak pernah difungsikan karena Don Justo tidak pernah mengajukan izin membangun dan katedral terbuat dari material bekas Selain itu Don Justo sendiri juga bukan profesional di bidang arsitektur dan bangunan Hanya saja meminta setempat tetap mengizinkan pembangunan katedral tetap dilanjutkan karena keunikannya berhasil menarik wisatawan Kastil Setelah Jim Bishop putus sekolah pada usia 15 tahun, ia mulai membangun kastil pribadi di Colorado Selama 40 tahun terakhir kastil itu telah bertambah luas dan Bishop terus menambah beberapa bagiannya Dibangun hampir seluruhnya oleh dirinya sendiri, kastil terdiri dari batu dari daerah sekitarnya Dan struktur itu sendiri memakan sejumlah besar ruang dan dilengkapi dengan menara yang mencapai ketinggian 250 meter Rollercoaster Sebuah rollercoaster yang terbuat dari barang bekas dibangun di belakang rumah John Ivers Rollercoaster mini tersebut dibangun sendirian oleh Ivers menggunakan besi tua dengan biaya 1.500 USD dan lama pengerjaan 1.000 jam Rollercoaster mini tersebut panjangnya 444 kaki dengan kecepatan bisa mencapai 20 mil per jam Robot Sekelampok mahasiswa dari Universitas West England menciptakan robot yang terbuat dari barang-barang bekas Untuk menciptakan robot tersebut, para mahasiswa West England menggunakan lampu dari Land Rover, kipas dari casing komputer, dan bahkan komponen electronic flash station 3 Robot ini membutuhkan dana sekitar 20.000 USD untuk biaya desain dan perakitannya Nah meski begitu, wongkos tersebut masih jauh lebih murah daripada produk sejenis yang tersedia secara komersial yang harganya ratusan ribu dolar Jaringan Wi-Fi Internet telah menjadi kebutuhan bagi semua orang saat ini Di negara maju, orang bisa dengan mudah mendapat akses internet melalui jaringan Wi-Fi Namun tidak demikian bagi orang yang tinggal di negara seperti Afganistan Nah untuk menyiasati hal tersebut, sebuah tim di sana mengembangkan sistem jaringan near-kabel open source bernama FAT-V Sistem ini memungkinkan orang untuk terhubung ke jaringan dengan membangun mode yang dapat dibangun dari bahan bekas yang tersedia di sekitar kita Seperti besi dan plastik Menariknya, transfer data FAT-V bisa mencapai kecepatan hingga 11,5 mbit per second Keberhasilan proyek ini telah meluas di wilayah lain di luar Afganistan termasuk ke negara Kenya Pulau Buatan Portable Richard Reishi Soa adalah seorang tukang kayu dan seneman Inggris yang berhasil membangun pulau impiannya sendiri dan tinggal di Meksiko Pulau terapung yang ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan beberapa pulau-pulau lain ini bisa berpindah-pindah Dengan demikian, Reishi bisa melakukan perjalanan ke lokasi berbeda tanpa harus meninggalkan rumahnya Nah, itu dibangun dari kayu dan bambu dan bisa mengapung di atas air berkat lebih dari 250 ribu botol plastik kosong bekas Pulau itu sendiri berisi segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup termasuk fasilitas seperti mesin cuci dan rumah besar serta beberapa kamar tidur Robot Transformers Pada tahun 2014, beberapa pekerja di perusahaan jual besi tua di China bosan dan memutuskan untuk membuat sebuah patung robot transformer raksasa Dan beberapa besi yang sudah tidak terpakai Patung Optimus Prime yang memiliki ukuran sama seperti di filmnya itu menjadi terkenal Dan kreativitas pekerja tersebut ternyata meningkatkan omset bisnis, pekerja, dan perusahaan tersebut Nah, para pekerja kemudian membuat lagi beberapa patung robot transformers Hingga akhirnya mencapai 40 buah yang tersebar di tempat mereka bekerja Menariknya, patung itu tidak hanya diam karena pada bagian tangan dan kaki dibuat dari material yang bisa bergerak Jadi, tidak semua besi tua berakhir di peleburan karena beberapa bisa dipakai untuk membuat patung robot transformer Dan ternyata untuk membelinya, kamu harus merogoh kojek sebesar 16.000 USD atau sekitar 204 juta rupiah Nah, itulah inovasi mengagumkan dari barang rongsokan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share! Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda! Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini